selamat menikmati karena padat kamu tidak pernah khawatir Bandung salah satu daerah wisata tidak hanya menyajikan wisata alam saja bagi pengunjungnya ada wisata edukasi yang berharga dan dapat memberikan banyak informasi pengetahuan yakni museum berikut ini beberapa museum di Bandung yang wajib masuk data wisata kamu sebelum kita mulai videonya seperti biasa nih teman-teman jangan lupa terus dukung kami ya caranya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya share juga video ini ke semua sosial media kalian agar kita bisa berbagi video seru ini ke semua orang museum konferensi Asia Afrika museum konferensi Asia Afrika adalah museum bersejarah yang mengabadikan berisdewa penting tentang konferensi Asia Afrika sebelum kemerdekaan Indonesia museum yang berada di jalan Asia Afrika nomor 67 kota Bandung ini masjid dikunjungi pertama kali manakala kamu datang ke pusat kota Bandung biaya tiket masuk untuk museum bersejarah ini adalah gratis kamu hanya perlu masuk dan mengisi daftar tamu yang masuk tentang asal-usul dan usia dirimu di bagian dalam dan ujung gedung ini terdapat ruang konferensi yang masih lengkap dengan bendera dari negara-negara yang ikut terlibat di dalamnya bahkan benderanya pun berkebar di depan gedung museumnya museum geologi selanjutnya ada museum geologi museum geologi adalah museum yang berisikan pameran tentang sejarah geologi dan artefak-artefak dari zaman lampau museum yang berada di jalan di penegara nomor 23 kota Bandung ini menyediakan pameran dari fosil lewan-lewan yang sudah langka seperti dinosaurus dan ikan paus tua yang sudah punah bukan hanya itu saja di dalamnya pun menyediakan laboratorium dan memperlihatkan film dokumenter tentang ilmu geologi yang ada di Indonesia untuk biaya masuknya cukup murah teman-teman cuma Rp3.000-Rp10.000 saja per orang museum pos Indonesia museum pos Indonesia adalah museum bersejarah Indonesia yang memamerkan sejarah terbentuknya pos Indonesia dari awal hingga sekarang di dalamnya namun dapat menemui berbagai macam perangkut dari seluruh dunia selain itu di awal perjalanan pos Indonesia ini masih tersedia barang dan alat-alat yang digunakan seperti sepeda ontel timbangan surat perangkut dan surat-surat dari kertas emas kerajaan ada di dalamnya museum ini terletak di jalan jilaki nomor 73 kota bandung dekat masuk museum pos Indonesia ini adalah gratis alias tidak dipungut biaya jadi kamu bebas datang kapanpun dan melihat jara pos museum kereta api museum kereta api bandung atau gerapa rayangan adalah museum bersejarah di indonesia yang menampilkan galeri perjalanan kereta api indonesia dari awal hingga sekarang museum yang beralamat di jalan dayang sumbi nomor 10 ini tidak dikenakan biaya masuk alias gratis di dalamnya terdapat berbagai macam peninggalan bersejarah berkata api di indonesia seperti mesin pembuat karsis alat komunikasi telegram telpon kayu dan alat kalkulasi out haver selain melihat benda-benda bersejarah kamu bisa mendapatkan merchandise dari museum ini di setiap gerbang yang ada di depan museum 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 buspa iptek museum buspa iptek adalah museum yang menambahkan berbagai macam ilmu pengetahuan sains dan teknologi kaya bangunan dari museum ini dikenal sangat unik yakni untuk saat untuk atau dibangun dengan bangunan mencapai jam dinding yang sangat besar museum yang berada di jalan raya pada larang nomor 427 ini terletak persis di tengah kota baru pahariangan untuk dekat masuknya dikenakan biaya sekitar 15.000 sampai 25.000 per orang kamu dapat melihat sepuasnya itulah tadi 5 museum bersejarah di bandung yang wajib masuk data visata kamu itu gak apa lagi masukkan kelimanya dan rasakan beraganya ilmu yang akan kamu dapat nantinya jangan lupa untuk share video ini ya atur nuun pareng